Kekudusan Diberani 12 ayat 14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan Sebab tanpa kekudusan Tanpa kekudusan Tidak seorang pun akan melihat Tuhan Di bumi ini kita tidak mengalami Tuhan Nanti kita setelah mati pun Kita tidak mengalami Tuhan Anda tidak kenal Tuhan Karena Tuhan itu kudus suci Tidak bercacat celah Dia tidak bisa kumpul dengan orang najis Dengan pribadi yang najis dan kotor Makanya rohnya roh kudus Roh suci Kenapa roh kudus Tidak mau bermanifestasi pada orang pribadi Yang najis dan kotor Bukan dia tidak mau bersatu Bermanifestasi karena dia terlalu suci Dia tidak bisa melihat dosa Dalam diri kita Makanya kita tidak bisa hidup kudus Kita perlu dikuduskan Ada banyak ayatnya Di berani 2 ayat 11 Kita dikuduskan Jadi kita perlu kekuatan roh kudus Untuk berjalan setiap hari Kekudusan itu Perjalanan Arah menuju Tuhan Kekudusan adalah Arah Jadi setiap hari kita berjalan Jadi kita setiap hari Kita perlu bertopat Dari Dari kenajisan Kekotoran Dari pikiran Perkataan Dan perbuatan Kita harus dikuduskan Setiap hari Makanya Semakin kita latih disitu Semakin kita mulai Punya kepekaan Waktu kita mau melakukan dosa Tiba-tiba ada sedikit dorongan Atau Atau warning di dalam sini Jangan 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 Semakin kita latih Semakin peka Dan semakin seseorang Menjaga kekudusannya Di hadapan Tuhan Tuhan punya perhitungan Perhitungan secara khusus Jadi kudus itu Bukan tidak berjinah saja Jadi kudus itu artinya Hatimu Pikiranmu Perkataanmu Dan perbuatanmu Harus kudus Kita bisa tidak berjinah Tapi kita beci Sama orang lain Itu sama saja dengan Membunuh Dan itu tidak kudus Menipu Melakukan melanggar firman Tuhan Apapun juga Itu Tidak Kudus Karena kekudusan itu Akan memproteksi kita Seperti proteksi air Di dalam gelas ini Kekudusan itu Memproteksi Ketika Ada dosa Ada celah Air ini akan bocok Hal kita mencatat Barang siapa Mendobrak tembok Dia akan dipaku tular Kata kita pengkotbah Artinya ada celah Dulu Baru setan akan hajat Celahnya apa? Dosa Lawannya dosa adalah Kudus Kekudusan Jadi kita protek Ingat tidak Kekudusan ini Seperti Perlindungan Yang dikasih Tuhan Ketika bangsa Israel Mau keluar dari tanah Mesir Dan Tuhan Dan Tuhan bunuh Semua anak sulung Laki-laki Orang Mesir Sampai binatang Dan yang dibunuh Tapi ketika mereka Menguduskan diri Dengan Darah Sebagai simbol Penebusan dosa Akhirnya Selamat bangsa Israel Ketika Yosoma Berperang Juga disuruh Menguduskan diri Dan ketika Musa ketemu Tuhan Di padang gurun Di padang rumput Yang terbakar Itu disuruh tali Tanggalkan kasutmu Karena tangannya kudus Tuhan begitu kudus Dan suci Dia tidak bisa Melihat kenacisan Dalam diri kita Makanya kita perlu Dikuduskan Dan disucikan setiap Ini perjalanan Komitmen dengan Tuhan Ketika Kekudusan ini Tidak ada Maka setan akan mudah Menghancurkan kita Banyak Dan kita punya Kelemahan masing-masing Saya punya kelemahan Masing-masing Yang berbeda Bapak yang berbeda Bapak yang berbeda Semua yang kita punya Kelemahan masing-masing Kelemahan kita tadi Itu bisa menyeret Kita untuk hidup Tidak kudus Untuk di hadapan Tuhan Dan itu menjadi Celangnya setan Untuk mengajar kita Banyak Ada yang mulutnya jahat Hatinya baperan Gampang sakit hatian Tidak terima Tersinggungan Pikirannya jorok Porno Setnya Kuat segala macam Banyak Itu Kelemahan itu Kalau kita tidak Proteksi Kita tidak proteksi Kita harus tahu Kelemahan kita Tapi supaya kita proteksi Supaya tidak ada Celah bisa masuk Di dalamnya Supaya setan Tidak menyerang Ketika setan menyerang Kita akan habis Karena kalau kita Mencatat Diberani Di 2 Timotius Pasal yang ke 2 Yang ke 21 Dengerin aja Jika seorang Menyucikan dirinya Dari hal yang jahat Jika seorang Menyucikan dirinya Dari hal yang jahat Ia akan menjadi Perabot rumah Untuk maksud yang Mulia Ketika kamu Menyucikan dirimu Ambil komitmen Hidup benar Hidup kudus Di hadapan Tuhan Tuhan akan lihat Tuhan akan pakai Menjadi perabot Yang mulia Untuk maksud Yang mulia Ia dikuduskan Dipandang lain Untuk dipakai Tuhan yang disediakan Tempat Untuk disediakan Untuk suatu Pekerjaan yang mulia Dan kita mulai Ambil keputusan Untuk hidup benar Di hadapan Tuhan Tuhan punya perhitungan Kita akan dipakai Untuk perkara yang Mengulia Dan pekerjaan yang mulia Untuk pekerjaan mulia Pekerjaannya Tuhan Jadi ada Halal Komitmen yang kita ambil Tuhan berhitungkan Apapun itu sekalipun Menyakitkan Apakah Bapak punya kelemahan Saya punya kelemahan Parah Kelemahan saya parah Saya seterah Sampai hari Paulus juga punya kelemahan Gaud punya kelemahan Musa punya kelemahan Semuanya punya kelemahan Tapi kita tidak bisa berhenti Dari kelemahan itu Kita harus beranjak Dari kelemahan itu Kita minta kekuatan Tuhan Untuk berjalan Dalam kekundusan setiap hari Supaya Tuhan Pakai kita dalam Tingkat Level Yang berbeda Karena Tuhan Akan pandang kita menjadi Perabot rumah Untuk maksud yang mulia Yang mulia Dikuduskan Dipandang layak Untuk dipakai Tuhannya Disediakan untuk setiap pekerjaan Yang mulia Kata Ibrant Dua Tumutius Fasal yang kedua 21 Jadi ada upah Di dalam Sampai sini jelas Kebanyakan laki-laki Biasanya Dosanya Itu di dalam Masing-masing Kebanyakan Itu di dalam Perjinahan Karena kekudusan Orang tidak berjinah pun Juga bisa hidup Tanpa kekudusan Saul tidak berjinah Tapi ditolak Tuhan Karena dia melawan Tuhan Kan tidak hidup kudus kan Daud Berjinah pun Apalagi yang berjinah Di dalam perjanjian baru Hukum itu lebih Kuat menurut saya Kata Iusul Lebih kuat Kalau di dalam Perjanjian lama Baru ketahuan Dua orang Melakukan perjinahan Dilemparin batu Hukum itu Ketahuan Tapi di dalam Perjanjian baru Di Matius 5 Yang ke-28 Tetapi aku berkata Kepadamu Setiap orang yang Memandang perempuan Serta menginginkannya Kalau yang Perempuan memandang Laki-laki Dan menginginkannya Bodinya Kayak sarukan Dadanya Berbulu Atau apa Tapi aku berkata Kepadamu Setiap orang yang Memandang perempuan Ini yang Laki-laki Memandang perempuan Yang perempuan Memandang laki-laki Serta menginginkannya Menginginkannya Itu artinya Despert Bayangin Pingin Ditidurin Dicium Dipeluk Sudah Berjinah Di dalam hati Kalau Lebih Berat Dan mata Kita Saya punya mata Enggak punya Kelemahan Parah Suka Ngelihat Yang cakep Kalau mata Ini tidak Dikuduskan Akan Menjadi Pintu masuk Senyai setan Berwajar kita Kata Ibu Eva Dosa yang dilakukan Setelah kita kenal Tuhan itu Manis Enak Sensasional Ternyata Kata kita Kamsal juga sama Air curian Manis rasanya Roti yang dimakan Diam-diam Sedap Gak taunya Di belakang ada arwah Semua dosa Yang dilakukan Semua set Yang dilakukan Di luar pernikahan Itu nikmat Sensasional Tapi Ujungnya adalah Kehancuran Dosa Yang kita berdosa Terhadap diri kita sendiri Adalah Dosa seksual Coba buka Di satu korintus Pasal yang ke-6 Ait yang ke-18 Coba baca Satu orang Baca buat saya Satu korintus Ait yang ke-18 Baca yang lebih kencang Supaya orang Semua dengar Jawabannya dirimu Dari kecamburan Setiap dosa lain Yang dilakukan manusia Terjadi di luar Dirinya Tetapi orang Yang melakukan Kecamburan Dosa Terhadap diri Orang yang melakukan Percabulan Atau percintaan Dosa seksual Itu dosa terhadap dirinya sendiri Makanya ada dosa 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 seksual Ini adalah dosa Yang Menghancurkan Kita dari dalam Semua pelayanan Yang Semua pelayanan Yang top-top Hancur Karena dosa seksual Itu mudah Sekali hancur Berusaha Dan dosa seksual ini Tidak menyeramkan Tapi membuat Beberapa orang ketakian Dan terlalu nikmat Baik laki-laki atau perempuan Dan Tuhan Begitu marah Ketika Didapatin Dosa percintaan Dosa percintaan Tuhan atau nabi yang mata duwitan Pengen upah Kalau kamu kutukin Nanti tak kasih uang Kasih emas Dan dilakukan itu Berkali-kali Dia lakukan Ini nabi bebal Menurut saya Nabi bodoh Nabi yang Tidak tahu Mata duwitannya Parah sekali Banyak nabi yang mata duwitan Di Alkitab Ada beberapa Bahkan nabi yang punya hutang Telah matinya juga ada Bajar kitab Kisahnya Elia Dia sampai Ditegur Sama Keledai Dan akhirnya Dia punya Cara yang tepat Coba sekarang buka Bilangan 31 ayat 16 Bajar Salah satu Bilangan 31 ayat 16 1, 2, 3 Ada yang baca Bilangan 31 ayat 16 Bukankah kelompokan Penumpang ini Atas nasihat bilian Atas nasihat bilian Menjadi sebabnya Orang Israel Berubah setia Terhadap Tuhan Dalam hal Terus 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 Bukankah kelompokan Setelah Membunuh orang Setelah Orang yang benar Kepantap Orang yang mana Terbunuh Menghapus dosa Dari dirinya Padahal yang ketiga Dan padahal yang ketujuh Kamu diri Dan orang-orang Tawananmu Ketika Bilian tahu Bahwa dia tidak bisa Mengutuk Dia tahu Celah Dia tahu Persis ini Bilian juga Pinter firman Dia pelajari juga Hukum-hukum Tuhan Cara-cara Tuhan Bekerja Hanya ada satu Caranya Menghancurkan orang Israel Ketika Diberi nasihat Perempuan-perempuan Itu Campur Sama mereka Tidurin Dan Tuhan Memurka Di dalam Perjanjian lama Bangsa Israel Tidak boleh kami Campur Bukankah nanti Nanti searching saja Di Alkitab Bahwa Ketika Musa Orang-orang Israel Berdapat berjina Di Campur Di lemparin Batu sampai mati Dan dihukum Tuhan Ini salah satu contoh Bilian kasih nasihat Kepada perempuan-perempuan Untuk Menidurin Para laki-laki Israel Akhirnya Tuhan Abis Setan itu Setan itu Cara kerjanya Tidak langsung Frontal Hadapi kita Kita tengking Dalam nama Yesus setan itu Kabur Kalah Yesus terlalu Berkuasa Nama Yesus Terlalu powerful Nama Yesus Terlalu berkuasa Powerful Tapi setan Akan menghancurkan Kita dengan Kita dibenturkan Sendiri dengan Tuhan Bukankah Bilian Kasih nasihat Membenturkan Bangsa Israel Sendiri dengan Tuhan Betul Betul atau tidak Nanti baca Kisah di kitab Yudas Bagaimana Musa Mayatnya Musa Jadi rebutannya Antara Mikael Dan Lucifer Nanti baca Di kitab Yudas Yudas Satu buku Kenapa Diperebutkan Sama Lucifer Sama Iblis Direbutkan Kenapa Karena Iblis Punya Hak sah Untuk menuduh Musa Bahwa adalah Pembunuh Harus dihukum hati Bukankah Musa membunuh Orang Mesir Betul gak Secara Hukum Misalnya harus dibunuh Makanya Dituduh Enak aja Aku gak dapat Jiwanya Aku gak tambah Rohnya Kalau bisa Aku dapat tubuhnya Dan Mikael Hardik Malek itu Hardik Dan Kalah Kau Mayat Tidak heran Musa Ikut Dipermuliakan Waktu Yesus Dipermu Dipermuliakan Nanti kan Setan ini Akan hajar Kita Gak akan Terang-terangnya Dia terlalu Canggih Dan terlalu Pinter Kita akan Dibenturkan Dengan hukum Tuhan sendiri Nih Bukan aku Anakmu Yang melakukan Harusnya Kau yang hukum Bukan aku Karena dia bukan Jelas gak Sampai Amin Satu lagi Contoh Tentang Daud Ketika Daud Ketahuan Berjinah Bukankah Tuhan Turun langsung Dan marah Ditegur Dan Tuhan Ngomong Bahwa Apa yang Kamu lakukan Di jahat Di mata Tuhan Kamu tidurin Perempuan itu Dan kamu bunuh Suaminya Makanya Betseba Dikenalnya Bukan istri Daud Karena perkawinan itu Sah Perkawinan itu Powerful Perkawinan itu Punya otoritas Perkawinan itu Kudus Kudus Tidak boleh Dimainin Ayat yang berapa Baca coba Isai Memperanakan Raja Daud Dari istri Daud Dari istri Istri Uriah Tuhan Tuhan menghargai Perkawinan Powerful Dengan Tuhan menghargai Perkawinan Powerful Yang Tuhan Akui Dia bukan Istri Sahih Daud Mata Tuhan Tetap istri Jelas Dan gara-gara Dosa ini Tuhan Ngomong sama Daud Bahwa dari Pedang Dari keturunan Tidak akan Perhenti Bahkan Istrinya Daud Ditidurin Disotoh rumah Sama anaknya Nama Yapsalon Nanti kan Dampak Dampak Dari dosa ini Menghancurkan Yang Tuhan Nikmatinya Kan hanya 5 menit Yang lain Densasinya Peting-peting Yang cumbu-cumbuan Tapi menghancurkan Yang Tuhan Taruh Dampaknya Jelasnya Betapa Rusaknya Dosa ini Begitu Menghancurkan Dan Tuhan Murga Saya Bisa Bunggal Ayat yang lain Banyak Ayo tak kasih Ayat lain Nanti Pusing Kita Ajarin Hal Detail-detail Yang Dalam-dalam Sedikit Jelas Sampai Sini Jadi Kita Mesti Belajar Menjaga Kudusan Pikiran Perkataan Perbuatan Kita Punya Kelemahan Yes Kita Bisa Hidup Dalam Dosa Kita Itu Bisa Jatuh Dalam Dosa Tapi Kita Nggak Bisa Hidup Dalam Dosa Halo Eh Kita Keceplosan Ngomong Bohong Tapi Tiba Tiba Rok Eh Boh Pecabut 1 1 8 9 8 9 Barang Alat Setia Dan Adil Barang Siapa Menganggung Dosa Adalah Satria Mengampuni Dosa Kita Dosa Kita Amphudi Dosa Amphudi Waktu Kita Amphudi Kudus Suci Seperti Tuhan Jadi Jadi Kita Mwacet Mwacet Jalur Bakwe Kita Lewat Jalur Basti Apa Dibikian Dosa 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 kalau kamu itu benar kamu gak ditilang polisi kalau kamu ditilang polisi berarti hidupmu gak benar halaloyah please the law mulai bertobat kayaknya aku mencium bau kaki membakar kenapa itu pelak ya, jelas ya jadi kita gak bisa hidup dalam dosa tapi kita bisa jatuh dalam dosa cepat bertobat orang yang hidup dalam dosa itu ambil keputusan untuk berdosa terus-terusan udah tau diberkati di gereja ngotot cerai karena mengaku gak cocok terus kawin lagi namanya kan hidup dalam dosa nanti gak? jelas? waktu kita mengambil keputusan untuk hidup benar dan hidup kudus Tuhan akan pandang kita menjadi pejana yang mulia untuk keputusan yang mulia untuk ditempat-tempat yang mulia dan Tuhan akan pakai kita semakin power berhasil amin God bless you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati